Halo Sagittarius, apa kabar? Semoga semua Sagittarius dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Sekalian aku mengucapkan selamat hari Ibu Sagittarius, buat yang ibu-ibu tentunya ya, buat yang mak-mak nih Dan seperti biasa aku mau disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya disini Jadi jika memang dirasa risonet, bacaannya cocok untuk kamu Tapi jika tidak risonet, berarti bacaannya tidak cocok untuk kamu, abaikan saja Dan aku juga mau ucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku Dan buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan reading yang terbaru tentang zodiac dari channel aku Oke, Sagittarius, kita lihat ada apa dengan love reading kalian di akhir Desember Nggak kerasa ya, kita sudah mau memasuki tahun baru Oh, disini ada kiss on a ring Many options, decision Unconventional Tulisannya kecil banget, mataku kurang jelas String along, one night stand Hmm, ya, aku lihat beberapa dari Sagittarius sekarang ini memang sedang banyak pilihan Ya, banyak keputusan yang sedang ingin kamu buat Ya, kuncinya banyak nih Ya, juga mungkin beberapa dari kalian sedang ada yang menghadapi situasi one night stand Kenapa bisa begitu, Sagittarius? Terus, sepertinya kamu belum ingin terikat terhadap suatu komitmen atau suatu hubungan Mungkin ada trauma di masa lalu atau apa Entahlah, kita lihat dari tarotnya ya Kamu memegang kunci sekarang Tinggal kamu yang memutuskan untuk membuka kunci itu seperti apa Cuman sekarang sepertinya aku lihat kamu sedang ragu dengan sebuah decision Tentang sebuah keputusan, kalau aku lihat Oke, kita cek dari tarotnya seperti apa Dan buat kalian yang ingin personal reading Yang ingin hanya energi kalian saja yang terbaca Kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku Yang ada di kolom deskripsi Yang ada ketentuanmu juga dibaca Dan aku selalu mengingatkan kalian bahwa yang ketinggalan readingan atau yang kelewat readingan Kalian bisa cek di kolom playlist ya Di sana ada kolom Sagittarius Siapa tahu? Siapa tahu belum? Sabar dong kartunya Udah loncat-loncat aja Siapa tahu ada readingan yang kalian butuhkan Oke, let's go Kita mulai Kartunya udah gak sabar Heran banget Oke, disini ada Seven of Cups Banyak pilihan memang Queen of Pentacles Tapi ingat ya Sagittarius Walaupun banyak pilihan Entah apapun itu Entah pilihan karir, finansial Atau memang memilih untuk sendiri Atau memilih untuk berpasangan Aku agak kurang setuju dengan kalimat One Night Stand ya Jadi jangan lakukan itu Takutnya nanti yang diajak One Night Stand jadi baper Kasian Kamu malah melukai memphp orang lain Seperti itu Pastikan dulu Jika memang itu adalah pilihan yang sudah tepat So Kamu bisa putuskan pilihan yang ada di dalam diri kamu Disini ada Night of Pentacles Ada Night of Cups Kemudian ada Ten of Cups Kemudian ada Ten of Cups Ada Four of Cups Dan bottom of the decknya ada The Magician Magician ini ada gambaran tentang saat ini ada yang ingin kamu Rubah pola sudut pandang dalam diri kamu Kamu ingin melangkah ke awalan baru Kamu ingin memulai suatu kehidupan baru di dalam diri kamu Pengen bertransformasi dari kepompong menjadi kupu-kupu Jadi ada gambaran bahwa memang kamu ingin melakukan suatu perubahan Tapi entahlah apa yang terjadi Kita lihat Sagittarius Aku lihat disini ada banyak pilihan saat ini di dalam kehidupan kamu Entah itu pilihan kerja, karir, keuangan, atau percintaan, atau apapun itu Aku melihat seperti kamu sedang dalam fase dimana harus membuat satu decision atau satu keputusan Mana sih yang mana yang harus kamu prioritaskan terlebih dahulu Seperti itu Kemudian disini aku lihat ada Queen of Pentacles Ada gambaran tentang saat ini ada target yang ingin kamu capai berkaitan dengan finansial Makanya tadi banyak pilihan Jadi kamu seperti dihadapkan Aduh kalau memilih cinta dulu seperti apa Kalau ini seperti apa Jadi ada yang mau kamu prioritaskan Disini aku melihat Tentang bagaimana kamu ingin sukses dalam kehidupan pribadi kamu Dan disini aku melihat ya Sepertinya saat ini ada seseorang yang dekat dengan kamu Ya katakanlah kamu mungkin nyaman bersama dia Queen of Pentacles Mungkin seseorang yang mandiri ya Di mata kamu dia adalah seorang yang mandiri Seseorang yang unik juga Seseorang yang ya katakanlah mungkin sudah mapan ya Sehingga ada hal-hal yang mungkin membuat kamu jadi sedikit agak bingung Bingung dalam artian ya itu tadi Pilihan-pilihan tadi Ada yang sedang kamu perhatikan dulu Sebenarnya mungkin sudah mulai tercipta Atau sudah muncul yang namanya rasa suka atau rasa sayang kamu terhadap orang tersebut Hanya saja kamu lagi mendalami situasi Atau kamu lagi mendalami orang tersebut Seperti apa sih sebenarnya karakter dia Seperti apa sih dia lebih dalam lagi Aku lihat seperti ada gambaran Keingin tahuan yang lebih dalam terhadap seseorang Nah sepertinya memang ada gambaran Kenapa jadi kesannya seperti Ini kartu kamu megang kunci Tapi kamu belum buka Karena kamu masih memantau situasi Kamu lagi mempelajari seseorang Ketika kamu yakin itu sudah tepat Maka kamu akan membuka kunci Alias membuka pintu hati kamu lebih dalam lagi untuk suatu komitmen Key offering Kuncinya ada di kamu Untuk sebuah komitmen yang lebih serius lagi Di sini ada neck of cup Ada gambaran tentang Memang juga kamu menyukai seseorang itu Begitu juga mungkin sebaliknya ya Bisa juga vice versa Ada keinginan kuat untuk menawarkan Perasaan yang lebih dalam kepada dia Ada keinginan kuat dari hati kamu Terhadap seseorang ini Bagaimana kamu bisa memberikan Perasaan kasih sayang kamu Yang lebih terhadap dia Karena di sini aku lihat Kamu merasa nyaman sama dia Ada ten of cup ya Ketika kamu bersama dia Aku melihat ada sisi di mana Kamu merasa nyaman dan merasa tenang Hanya saja Hanya saja yang aku lihat di sini Masih ada seperti Kamu lagi diam di tempat Seperti stuck Ada hal-hal yang kamu pikirkan Berkaitan mungkin dengan finansial kamu Mungkin berkaitan dengan karir kamu Atau mungkin berkaitan dengan hal-hal lain Seperti mungkin kamu masih terikat Atau masih mengenang Atau masih ada urusan di masa lalu Yang belum tuntas di dalam pikiran kamu Sehingga sepertinya Kesannya kamu jadi menggantung seseorang di sini Padahal perasaan Kalau aku lihat di sini Kartu-kartunya sudah kuat nyaman Tapi kamu masih ingin membuat Satu decision di sini Entah itu kamu sedang memantau dia Tentang karakter dia Sifat dia Atau ketulusan dia Seperti apa Seperti itu Oke kita klarifikasi kartu-kartunya ya Sagittarius juga kayak Zodiac apa tadi ya Sebelum Sagittarius itu Scorpio tadi ya Scorpio juga tadi aku lihat kartu-kartunya Mereka sudah mapan dengan move on Kejadian di masa lalu Dan di sini aku lihat Nggak tahu energi siapa yang ketarik Sepertinya memang sudah tidak terlalu ada energi Tentang masa lalu Tetapi ini bercerita tentang kisah sekarang Aku nggak tahu energi siapa yang ketarik di sini Ya Banyak pilihan di dalam diri kamu Dan di sini kamu sedang ingin memprioritaskan Bahwa ya Kamu menginginkan sesuatu yang memang Benar-benar membuat kamu nyaman Membuat kamu merasa beruntung Atau merasa tenang ketika kamu berhadapan Atau berdampingan dengan seseorang tersebut Hanya saja mata kamu masih tertutup di sini Nah kan Kamu seperti sedang memantau Atau menunggu waktu yang tepat Seperti kamu sedang mencari tahu Siapakah orang ini sebenarnya Seperti misteri mungkin dalam diri kamu Naik off kap Kamu sayang sama dia Kamu ingin memberikan perasaan kamu kepada dia Penuh Mungkin di sini aku lihat Mungkin sempat ada jedah mungkin ya Mungkin ada beberapa yang mengalami on off Karena kamu sedang dilanda kebingungan Atau sebaliknya Sehingga kayak maju mundur Sayang Tapi ada rasa was-was Ada rasa takut Tapi kadang-kadang hal itu kembali lagi Kenapa? Karena kalian walaupun dengan waktu Yang mungkin entah itu singkat Ataupun lama dalam hubungan ini Ada memori kenyamanan tadi Yang tidak bisa kamu lepaskan Dalam pikiran kamu Ya Ada angan-angan cita-cita kamu Menghabisi masa tua kamu bersama dia Ada tujuan sebenarnya Yang ingin kamu realisasikan Atau kamu ingin manifestasikan Terhadap orang ini Aku lihat seperti itu Tapi entahlah Kenapa sepertinya Kamu merasa stuck Dalam hubungan ini Atau memang Kamu lagi Mencari jedah waktu Mencari waktu yang tepat Atau mencari jawaban Dalam hati kamu Atas ketidaktenangan Di dalam hati kamu sendiri Ya Oke Di sini tadi Ada queen of pinnacle ya Kamu memandang dia adalah Sosok yang mandiri Yang Yang punya Tolak ukur sendiri Yang punya sudut pandang sendiri Seseorang yang anggaplah Unik di mata kamu Ya Tapi kadang-kadang ini menjadi Konflik batin Di dalam diri kamu Seperti itu Kadang-kadang Kamu takut Mengkomunikasikan sesuatu Terhadap orang ini Takut menjadi suatu bumerang Atau menjadi suatu pertengkaran Sehingga yang terjadi adalah Ini seperti perang batin Di dalam diri kamu Ya Kamu seperti perang sendiri Dan sekarang di sini Aku melihat Kamu sedang melawan Melawan apa yang Sebenarnya di dalam pikiran kamu Mungkin belum tentu Seperti itu Kamu lagi menciptakan Bagaimana perang ini Berhasil dan membuahkan Sesuatu yang manis Seperti kamu perang sama lebah Kamu masih diantup tawan dulu Baru bisa dapat madunya Jangan sampai begitu Sagittarius Nanti kamu bonyok sendiri loh Ya Di sini kamu lagi Benar-benar Butuh tenang Untuk memutuskan Suatu keputusan Aku melihat Sudah ada perasaan yang dalam Terhadap orang ini Karena aku lihat Kartu-kartunya Kamu merasa sebuah kenyamanan Hanya saja Kamu masih seperti Stuck Duduk diam Di sini sama Ada dua kartu Yang diklarifikasi sama ya Ada hal yang Kadang-kadang Kamu pikirkan Dalam ketika Kamu ingin membuat Satu decision Atau suatu keputusan Mungkin terkait Ada hal di masa lalu Yang belum tuntas Kamu selesaikan Sehingga kamu mungkin Kesannya jadi seperti Menggantung Atau seperti hubungan ini Masih Masih ngambang Seperti itu Ada harapan dan keinginan Kamu Yang kuat Ya Tentang satu visi Di sini Hanya saja Kamu masih Masih memandang Masih melihat Masih memantau Tapi Dalam keadaan Kamu sendiri masih gak tahu Ini seperti apa sih Sehingga kunci tadi Kamu belum bisa buka Itu yang terjadi Oke Kemudian Di sini ya Di situ Apa sih tadi Lagi gak pakai kacamata Night of Pentacles Night of Pentacles Diklarifikasi dengan Seven of Pentacles Kamu sedang menunggu Menunggu waktu yang tepat Menunggu momen Bagaimana Menumbuhkan rasa Percaya diri Dalam diri kamu Menumbuhkan bagaimana Supaya Memang ketika Kamu yakin Ingin Menyampaikan sesuatu Dari hati Kamu yang paling dalam Itu benar-benar Bertumbuh Di dalam diri kamu Dan cinta kamu Di sini ada King of Pentacles Berkaitan dengan Tadi ya Saat ini Kamu bisa Melarikan Mengalihkan Keadaan Seperti ini Kamu juga Lagi berfokus Bagaimana bisa Mengumpulkan Koin-koin Di dalam diri kamu Ada target Atau goal Yang sedang ingin Kamu capai Mungkin itu juga Salah satu Kenapa Jadi kamu Sampai saat ini Hanya memantau Hanya menunggu Momen itu tiba Karena memang Ada yang harus Kamu prioritaskan juga Dan di sini Ada page of sword Kamu mencoba Bersikap Depensif Kamu mencoba Membatasi Komunikasi Dengan seseorang Di sini Jadi kayak Mungkin Kalau seseorang ini Sensitive Dia mungkin Merasa kamu Seperti seolah-olah Butuh Nggak butuh Atau Seseolah Kamu ini Datang Cuman kalau Ada maunya Aja Kalau nggak ada Maunya Kamu menghilang Nah Jadi kadang-kadang Terkesan Seperti kalimat Disitu One next ten Kamu Depensif Kamu coba Menjaga jarak Karena Bukan karena Terlepas Mungkin ada hal lain Yang lebih berat Tapi karena memang Ada yang ingin Kamu fokuskan Kamu sedang mencari Jati diri Kamu sedang mencari Jawaban Apa sih sebenarnya Keinginan dalam hatiku Jadi ada kegalauan Terhadap diri kamu sendiri Kalau aku lihat Sagittarius Ya Next up Di klarifikasi Kenapa Mesti ragu Gini Sagittarius Kalau memang Perasaan itu Sudah mulai tumbuh Perasaan nyaman Itu sudah ada Sebenarnya Nggak ada masalah Ya Kamu sayang Kamu ingin memberikan Perasaan sayang Kamu terhadap Seseorang Yang berdiling Dengan kamu Mungkin saat ini Dan disini ada The high prestige Kamu mencoba Kamu mencoba Menstabilkan diri kamu Walaupun kamu Mulai sayang Sama dia Atau kamu memang sayang Sama dia Tapi kamu berusaha Mencoba untuk Tidak terlihat Seperti itu Banget di depan dia Kamu menutupi Perasaan kamu Karena disini Sebenarnya memang Ada Ten of cup Ada keinginan kamu Untuk Membangun sesuatu Entah itu Komitmen yang lebih serius Atau seperti apa Ya Atau mungkin Ke arah pertunangan Pernikahan Atau apalah Disini ada Ten of cup Kenyamanan Tentang sebuah Rumah tangga Atau komitmen Yang lebih serius Itu yang sebenarnya Ada di dalam benak kamu Tapi seperti kamu Mengerem itu Ya sama seperti ini Ada visi kamu Tentang bagaimana Menghabiskan hari tua Bersama seseorang Disini Terutama dengan orang Yang berdiling dengan kamu Disini ada death Kamu mencoba Bertransformasi Seperti death Ada yang harus Kamu akhiri Untuk kamu awali Mungkin Ada Ada sesuatu trauma Di masa lalu Yang membuat kamu Agak tersendat Untuk bagaimana Kamu memulai Kedepannya Seperti itu Jadi hanya Seperti kamu Sedang tersesat Dengan pikiran kamu Atau kamu tersesat Dengan cara pandang Kamu saat ini Pen of cup Kita klarifikasi Dengan Apa nih Diklarifikasi Dengan queen Of sword Three of one Dan Apa ini Six of sword Jadi Kamu nyaman Sama dia Tapi Yaitu tadi Ada yang ingin Kamu tegaskan Kadang-kadang Kamu bersikap Defensif Terhadap orang ini Kamu menjaga jarak Menjaga komunikasi Terhadap dia Ada yang ingin Kamu lakukan Walaupun disini Ada gambaran Mungkin beberapa Dari kalian Saling stalking Atau seperti apa Ada yang ingin Kamu kerjakan Berkaitan dengan Goal-goal kamu Disini Ada gambaran Seperti itu Dan disini Ada gambaran Tentang sebuah Pergeserannya Kamu ingin Menuju Kepada orang ini Sebenarnya Kamu ingin Datang kepada dia Tapi ada Sesuatu Yang menahan Kamu disini Yang aku lihat Seperti stuck Gak tahu Itu semua ada Di dalam pikiran kamu Kamu yang mengunci Itu Karena kuncinya Masih terikat Disana Ada keinginan Kuat kamu Untuk menuju Ke orang ini Tapi juga ada Hambatan kuat Di antara kalian Untuk bisa Seperti itu Untuk bisa bersatu Atau Kamu yang membuka Diri ke dia itu Seperti ada sedikit Hambatan Karena kamu yang Defensif disini Kamu yang Membatasi komunikasi Kamu yang Membatasi diri kamu Terhadap orang ini Padahal kamu Nyaman sama dia Jadi seperti Ada yang bertolak Belakang Di dalam diri kamu Ada perang batin Di dalam diri kamu Saat ini Four of cups Diklarifikasi Dengan Queen of one Dan disini ada Five of pentacles Juga ada Strength Disini Aku melihatnya Kamu stuck Entah Kamu memandang dia Sepertinya Entah tentang Pola pandang Atau sudut pandang Tentang mungkin Kamu menganggap Dia itu Apakah dia lebih Atau seperti apa Apakah kamu minder Atau seperti apa Seperti ada insecure Di dalam diri kamu Dan disini Kamu mencoba Untuk berpikir realistis Jadi Kamu ingin Menyeimbangkan itu Ingin menyemaratakan Keadaan Kamu bersama Seseorang ini Padahal Seseorang ini Sudah memberikan Perasaan nyaman Terhadap kamu Tapi disini Ada gambaran Tentang Five of pentacles Ada ketidakseimbangan Pentacles disini Yang mungkin Kamu rasakan Entahlah Atau memang Kamu tadi berhadapan Dengan queen of pentacles Seseorang yang Lebih mandiri dari kamu Sehingga ada Perasaan Atau ketakutan Dalam diri kamu Takut Terjadi sesuatu Ketika Apa ya Ketika pasangan Kita Ternyata ada yang Lebih dari kita Itu membuat Sesuatu jadi Tidak balance Tidak stabil Kamu seperti Ada gambaran Takut ditinggalkan Disini Atau Kamu yang takut Meninggalkan Dan disini Aku lihat Kamu sedang Mengumpulkan Kekuatan Mengumpulkan Kepercayaan diri Bagaimana Untuk bisa membuat Satu decision Satu keputusan Kuncinya adalah Memang disini Kamu belum Membuka kuncinya Itu Disini ada Key of ring Tapi kamu belum Membuka kunci Itu dari ring Ini Kamu yang Sedang menutup Diri kamu Membatasi Diri kamu Kalau aku Lihat Seperti itu Disini ada The emperor Kamu harus Menegaskan Kepada diri Kamu Di saat Kamu Seperti sekarang Mungkin Kamu sedang Tidak tenang Atau kamu Mungkin Sedang Berada Di persimpangan Maka Itu benar-benar Dibutuhkan Yang namanya Suatu ketegasan Terhadap diri Kamu Gak bisa Memberikan Keputusan Berlama-lamaan Gambarannya Seperti itu Karena Aku lihat Sebenarnya Disini kamu Nyaman Sama dia Kamu Sayang Sama dia Banyak kartu Yang menggambarkan Tentang perasaan Suka dan sayang Kamu Kamu ingin Bersama dia Ada yang ingin Kamu manifest Sama dia Tapi ada yang Menahan itu Entahlah Apa itu Kamu Kondisikan Sendiri Disini ada Express your love See Go ahead And make The romantic gesture Ekspresikan Cinta kamu Kalau memang Kamu cinta Sama dia Sayang Sama dia Ekspresikan Sisanya Serahkan Kepada alam semesta Biarkan itu Berproses Jangan Ditahan Tahan Ingat Suatu hubungan Itu adalah Bercerita tentang Bagaimana Melengkapi Antara yang kurang Dengan yang lebih Melengkapi Antara yang Apa ya Kekurangan Dan kelebihan Itu harus bisa Diseimbangkan Kalau kamu Mesti Kalau kamu Merasa kamu Lebih Mesti mencari Lebih Ya susah Seperti itu Atau kamu Merasa kurang Kamu harus mencari Yang kurang Maka kalian Susah menatanya Tapi kalau Seimbang Ada yang lebih Ada yang kurang Kalian saling support Maka kalian bisa Akan sejalan Sejalur Seperti itu Dan disini Ada religious Faktor Ya gak tahu Apakah ada Perbedaan agama Antara kamu Dengan dia Your love life Is influenced By your religious Upregning And spiritual Path Mungkin ada Beberapa dari kalian Berhadapan dengan Seseorang yang Memang terjadi Perbedaan Agama ya Atau mungkin ada yang satu agama Tapi yang satunya mungkin Taat Yang satunya mungkin tidak Ada gambaran Seperti itu Sebenarnya kalau masalah agama Juga antara Susah dengan Tidak ya Tergantung Kesepakatan kalian Seperti apa Ya Dibicarakan baik-baik Seperti itu Disini ada Free yourself It's time to take back Control of your life Lepaskan Bebaskan diri kamu Dari belenggu Yang mungkin Kamu hanya berpikir Kamu hanya Mutar-mutar Disitu aja Coba kamu lepaskan Pikiran kamu Yang menghambat Apapun Yang membuat kamu Jadi tidak bisa Memutuskan sesuatu Chemistry Ada chemistry Antara kamu dan dia Karena memang tadi Kartunya banyak Perasaan sayang Terhadap seseorang Disini Ya Hanya tinggal Bagaimana kamu Mencongkel Atau memotivasi Diri kamu Atau diri kamu Memang butuh Dorongan disini There is a strong Magnetic attraction here Ya Ada magnet yang kuat Antara kamu Dengan orang yang Kamu berdealing Sekarang Mungkin Beberapa dari kalian Ada yang butuh Masukan dari teman Atau dari orang Yang lebih tua Itu juga Tidak ada salahnya Kalian lakukan Oke Kita lihat pesan semestanya Apa nih Disini ada Letting go Ya Lepaskan Ya Lepaskan apa yang Menjadi Unek-unek di hati kalian Keluarkan semua Jangan dipendam-pendam Jangan Akibat kalian Tidak bisa memutuskan Suatu keputusan Sehingga Membuat kalian Jadi terkurung Dengan perasaan Kalian sendiri Seperti itu Dan disini Ada growth Ya Kamu tahu caranya Bertumbuh Kamu tahu caranya Menjadi Seseorang yang kuat Disini ada knowledge Ada pengetahuan Yang dalam diri kamu Maka bijaksanalah Ketika kamu Mengambil suatu Keputusan Antara hati Dan pikiran Harus disinkronkan Seperti itu Disini ada grounding Mungkin waktunya Kamu Refreshing Mungkin terlalu Padat dengan Kegiatan Sehingga kamu Jadi Apa ya Kusut mungkin Atau kamu jadi Seperti susah berpikir Cobalah ambil waktu Untuk refreshing Berjalan-jalan Ke taman Ke hutan Bukan ke laut ya Grounding Harus ke alam semesta Cobalah disana Cepatlah kamu Menghirup udara segar Dapat Inspirasi atau dapat Masukan dari alam Atau dapat Anugerah Bisa jadi Seperti itu Oke Disini yang Terakhir ada Assessing Bagaimana Kamu bisa Bertumbuh Berkembang Meningkatkan Jadi ada Kenaikan ya Tentang cerita Sebuah Kenaikan Jadi Ketika kamu Grouch Bertumbuh Kamu jadi Kepompong Yang terjadi Adalah Kamu bisa Mengepakkan Sayap Kamu Terbang Lebih tinggi Dan ketika Kamu Saat Kamu Terbang Tinggi Kamu bisa Melihat Luasnya Dunia Disitulah Kamu bisa Memutuskan Mana Mana Yang terbaik Buat diri Kamu Oke Sagittarius Aku rasa Readingannya cukup Sampai disini Bijak-bijaklah Dalam Menyikapinya Yang baik-baik Silahkan Adaptasi Yang gak baik Apaikan saja Aku hanya berharap Readingan ini Bermanfaat Dan resonate Sampai jumpa